Waspada, 6 fakta COVID-19 varian baru Ortus, mutasi gen mirip Delta. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Pandu di News on Trending. Mutasi COVID-19 seolah tidak perada habisnya. Dunia belum selesai pulih, lagi-lagi dihadirkan dengan mutasi varian baru bernama Ortus. Virus Corona sendiri telah terdeteksi di berbagai belahan dunia dan menjangkiti masyarakat global. Perubahan lingkungan serta kemampuan virus untuk bermutasi semakin memunculkan banyak varian virus COVID-19 terbaru. Iman yang terbaru bernama Ortus. Ortus sendiri diketahui muncul pertama kali di Inggris. Lalu, apa sebenarnya virus Ortus ini? Dan bagaimana penyebarannya? Diketahui varian Ortus ini pertama kali menyebar di Inggris pada tahun 2022. Varian ini menyebar di Inggris setelah Inggris dilanda oleh Omicron XBB 1.5. Selayaknya mutasi COVID-19 yang begitu cepat, varian Ortus ini pertama kali diketahui menyebar di Inggris pada November 2022 lalu. Penyebaran ini terjadi setelah Inggris dilanda varian Omicron XBB 1.5. Varian Ortus atau yang bernama lain CH.1.1 ini dilaporkan menyebar dengan betul luas dan diduga lebih cepat menjangkit masyarakat dibanding Omicron XBB 1.5. Menyandur dari Gov.uk, peneliti di Inggris mengungkap bahwa virus ini pun menjadi penyebab hampir 100% kasus COVID-19 baru di Inggris. Indonesia tengah menghadapi varian terbaru virus Corona, yakni subvarian XBB 1.5 atau yang dikenal dengan nama Kraken. Masuknya varian terbaru COVID-19 ini tentu membuat masyarakat kembali was-was. Apalagi Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi telah resmi mencabut PPKM yang selama ini menjadi protokol kesehatan COVID-19 di ruang publik. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan melaporkan subvarian Omicron Kraken atau XBB 1.5 terdeteksi di Indonesia pada pelaku perjalanan asal Poladia saat beraktifitas di Balikpapan, Kalimantan Timur. Tetapi, yang bersangkutan sempat berpindah ke beberapa tempat. Menteri Kesehatan Gudi Gunadi Sadikin kemudian berpesan pada masyarakat agar menandiri beraktifitas di luar rumah apabila merasa tidak enak badan. Dia juga berpesan agar orang-orang memakai masker pada lokasi yang padat memunjung. Sama-sama memiliki pola P681R, varian otrus memiliki kemiripan dengan varian delta. Selain penyebarannya yang begitu cepat, mutasi otrus juga memiliki pola mutasi P681R yang mirip dengan varian delta. Dimana varian tersebut dikenal lebih mematikan daripada jenis lainnya. Penyebaran otrus ini pun mirip dengan delta. Termasuk gejala penderita yang lebih berat daripada penderita yang terjangkit Omicron dengan tingkat perlawanan dengan kekebalan tubuh yang rendah. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan memastikan bahwa virus ini belum masuk ke Indonesia. Walaupun pihak Badan Keamanan dan Kesehatan Inggris sudah mengumumkan adanya penyebaran varian otrus, namun pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan memastikan virus ini belum masuk ke Indonesia. Belum ada kasus virus otrus. Kita tunggu saja, mudah-mudahan tidak ada. Ungkap jurubicara Kementerian Kesehatan, Muhammad Syahril. Walaupun varian otrus ini belum terdeteksi masuk ke Indonesia, namun pihak Kementerian Kesehatan tetap mengajurkan masyarakat untuk hidup sehat agar tercegah dari virus ini. Penyebaran virus otrus yang diungkap oleh UKHSA lebih cepat dan lebih mematikan ini dapat dicegah dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Pakar Kesehatan imbau warga harus ingat jika saat ini masih pandemi COVID-19, sehingga warga harus tetap jaga protokol kesehatan. Hal itu digatakan Akademisi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Bambang Wispri Yono. Masyarakat masih perlu menerapkan protokol kesehatan secara konsisten, guna mencegah penyebaran COVID-19. Ketua Pusat Kajian Kesehatan Lingkungan dan Indrusi Fakultas Kesehatan Masyarakat Ui menawarkan bahwa masyarakat perlu berperan aktif untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan ketika merasa kondisi badan sedang kurang sehat dan ada gejala-gejala tertentu. Jika kondisi badan sedang kurang sehat dan ada gejala-gejala yang mengarah ke gejala COVID-19, maka perlu memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan masyarakat yang terdekat dari tempat tinggal, katanya. Selain itu, kata dia, Bagi seorang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dari hasil pemeriksaan, maka perlu mengelakkan isolasi mandiri. Demi memastikan penyebaran virus ini, pemerintah Indonesia menyiapkan jutaan dosis vaksin. Isu soal penyebaran virus Orthus ini seolah seperti didukung dengan distribusi vaksin booster kedua masyarakat. Pasalnya, kini pemerintah Indonesia sudah kembali mempersiapkan jutaan dosis booster kedua bagi masyarakat Indonesia. Vaksin ini pun sebelumnya diharapkan dapat mencegah penyebaran virus COVID-19 terbaru, termasuk jenis Orthus. Meski demikian, pemerintah akan tetap memberikan vaksinasi COVID-19 booster kedua secara gratis kepada masyarakat. Menteri Koordinator atau Menko Bidang Perekonomian Erlang Hartanto menyampaikan, di masa transisi, pemerintah terus mendorong vaksinasi COVID-19 booster untuk meningkatkan imunitas masyarakat. Hal tersebut disampaikan Erlangga pada Rapat Koordinasi Nasional Transisi Penanganan COVID-19 dan Pembelian Ekonomi Nasional atau PCPN tahun 2023. Dalam situasi masa transisi ini, saat gas COVID-19 tetap berjalan sampai masyarakat resilient. Vaksinasi booster tetap berjalan dan diberikan secara gratis booster kedua, kata Erlangga. Selain itu, lanjut di Erlangga, Kementerian Kesehatan juga terus memantau perkembangan COVID-19 dan potensi pandemi lainnya. Early Warning Indikator dan Early Warning System tetap dimonitor, dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Krisis manajemen protokol pandemi dapat diaktifkan kembali, seandainya timbul permasalahan baru atas rekomendasi Kementerian Kesehatan, Ibu Nyan. Di sisi ekonomi, KTR Erlangga, pemerintah terus berupaya memperkuat ketahanan dalam menghadapi berbagai potensi, risiko dan tantangan global yang semakin sulit untuk diprediksi dan diperhitungkan. Untuk memastikan diri terbebas dari COVID-19 mutasi ortus, kita harus mengetahui apa saja gejala-gejala yang harus diwaspadai. Berikut penjelasannya. Menyandu dari Coventry Life, gejala-gejala virus ortus, sendiri hampir mirip dengan penderita varian omikron. Namun, tingkat sarangan virus kepada antibody tubuh juga semakin kuat dan menginfeksi tubuh secara cepat, sehingga menyebabkan penyakit batuk, pilek, atau anosmia yang dirasakan oleh penderitanya. Itulah fakta-fakta COVID-19 varian baru ortus yang mirip dengan varian delta. Saksikan berita terupdate lainnya di news on trendingsuara.com Terima kasih telah menonton!